Halo semuanya gimana kabarnya sehat-sehat ya aku hari ini akan menjelaskan gimana sih caranya kita bisa menanam cabai dan bisa berbuah selebat ini yuk kita simak dengan jelas nah yang pertama kita harus memilih bibit cabai yang unggul atau biasanya kita beli di tempat-tempat penjualan pupuk ataupun bibit-bibit di dekat rumah kalian ataupun rumah kita dan yang selanjutnya yakni untuk pengolahan lahan yang bakal kita untuk menanam cabainya caranya biasanya kita cangkul ataupun kita bajak nah itu bila kita menanam di kebun atau di area dekat rumah kita atau di samping rumah atau di perkebunan samping ataupun depan rumah untuk di polybag atau di pot-pot seperti ini itu cukup menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk dan juga pesticida kenapa harus pesticida? karena untuk menghindari hama-hama yang ada di dalam tanah contohnya ulat tanah itu juga berpengaruh untuk kesetabilan pertumbuhan tanaman kita lalu untuk jangkrik nah kenapa harus jangkrik? karena jangkrik itu ya serangga yang memakan akar daun, batang, dan buahnya nah tidak hanya selain ulat jangkrik juga memakan buahnya nah selain itu tidak hanya dicampurkan ke dalam tanahnya pastisida juga harus disemprotkan pada daun, bunga, dan buahnya jadi harus kita rawat dan kita jaga dengan baik dan yang selanjutnya adalah sinar matahari nah karena untuk sinar matahari yang cukup disarankan jangan terhalangi oleh pohon besar ataupun terhalang oleh atap-atap di rumah kita ataupun yang lainnya karena itu dapat mengganggu proses perkembangan dari daun, buah, dan batang pada tanaman yang kita punya dan yang selanjutnya dan yang paling penting adalah pemupukan untuk pupuk itu biasanya bisa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik nah untuk pupuk organiknya ada beberapa pilihan nah yang pertama pupuk organik dari kotoran kambing lalu kotoran ayam dan kotoran sapi tergantung di lingkungan kita ada hewan ternak apa aja jika hanya punya kambing kita bisa menggunakan kotoran kambing nah jika tidak ada ternak di ketiganya kita bisa menggunakan pupuk kimia nah apa saja pupuk kimianya nah untuk pupuk kimianya itu ada poska kemudian NPK kemudian mutiara dan basi banyak lagi untuk pemupukannya bisa kita semprotkan pada batang dan bisa langsung kita taburkan di atas akarnya ataupun di bagian pangkal batangnya untuk lebih efisien dan lebih cepat penyerapan itu biasanya dilarutkan ke dalam air lalu bisa kita siramkan pada batang bagian bawahnya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe see you, bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih